saat mereka akan pulang tiba-tiba kartun bendy pun muncul di hadapan mereka guys ya ampun astaga itu dia kartun bendy nya ya ampun guys akhirnya kita ketemu juga kartun bendy guys waduh sepertinya dia ingin membunuh kita waduh dia ingin membunuh kita guys upin-ipin diculik kartun bendy waduh pada suatu hari si upin-ipin sedang berlibur di kampung sebelah nih guys wah lihat deh upin pemandangannya bagus ya kata si upin pemandangannya indahlah bukan bagus waduh sama aja padahal ya guys betul-betul-betul tapi sama aja kan kata si upin ya bedalah kata si upin waduh itu banget katanya beda ya guys ya mereka pun mengobrol sampai siang sambil melihat pemandangan tiba-tiba waduh ada apa guys si upin-ipin mendengar suara teriakan minta tolong waduh itu ada perampok guys tolong waduh ada cewek lagi dirampok temen-temen berisik cepat serahkan semua hartamu waduh parah banget guys eh upin apakah kamu mendengar sesuatu kata si upin iya seperti teriakan minta tolong kata si upin yaudah yuk kita samperin kata si upin waduh mereka mau nyamperin si perampok tadi ya guys oke ayo kata si upin oke guys kita akan samperin ya hai what's up guys welcome back to my channel bersama saya krisnasuk oke guys di video kali ini kita akan memainkan game gta sanandrias upin dipindah lagi temen-temen namun sebelum itu mulai jangan lupa untuk like video ini jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari oke oke guys jadi video kali ini ceritanya si upin-ipin lagi liburan di sebuah kampung atau sebuah daerah atau dimana lah ini guys aku gak tau jadi kali ini si upin-ipin sedang melihat pemandangan tiba-tiba ada yang dirampok disana guys ya oke kita akan coba lihat kesana temen-temen oke let's go temen-temen kita akan tolong wanita tadi guys ayo ipin sini ipin hop oke hi permen jelek pergi dari sini sekarang kata si upin wadah dimana si upinnya guys jangan ikut campur kau botak kata si pereman itu waduh aku akan ikut campur karena kau telah berani mengganggu cewek itu kata si upin oh betingkahnya nih budak oke lah ayo lawan aku kata si pereman oke guys kita akan melawan si pereman itu ya oke siapa takut kata si upin oke guys kita akan hajar saja peremannya ya ipin ipin ayo ipin kita hajar pereman ini ipin waduh berotot banget nih guys ototnya gede ya rasakan itu kuat juga si upin ya sini 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 ca 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 oh gak kena rasakan itu up ca ca rasakan itu upin kalahin dia upin upin kalahin dia upin hajar dia upin hajar terus oke bagus upin menghajarnya guys kita lihat saja ya ayo upin lawan deh upin semangat upin oke kita berhasil guys pereman itu pun kalah dan kabur temen-temen waduh dia ketakutan guys kamu baik-baik saja kan kata si upin iya aku baik-baik saja terima kasih ya sudah menolongku kata si cewek itu temen-temen iya sama-sama emang ada urusan apa kamu datang kesini kata si upin sebenarnya aku sedang menyelidiki hantu kartun bendi hantu kartun bendi guys oh begitu ya kata si upin iya apakah kalian mau membantuku menyelidikinya wah boleh tuh dengan senang hati kami akan membantu kata si upin baiklah kalau begitu kita ketemuan lagi nanti malam ya oke siap oke guys kita akan ketemuan lagi nanti malam temen-temen malam hari kemudian baiklah apakah kalian sudah siap kata si cewek itu ya kami siap kita akan pergi kemana dulu nih kata si upin disini ada banyak bangunan tua yang sudah ditinggalkan kita akan kesana dulu oke guys kita akan kesana ya ke bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan baiklah let's go oke naik ke mobil oke temen-temen disini si upin dan ipin dan juga si cewek ini akan pergi menyelidiki misteri hantu kartun bendi ya yang berada di sebuah bangunan tua di sekitar daerah ini guys oke kita akan langsung naik ke mobil temen-temen eh jalan kesini oke kita akan jalan kesitu ayo semuanya naik 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 oke kita parkir dulu kita akan langsung berangkat temen-temen kita akan pergi ke sebuah bangunan tua yang ada dimana ya bangunannya ya oke kita akan ikuti saja jalannya temen-temen kita kesini belok kiri awas 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 hampir disini kita nabrak guys oke kita ngebut saja woy waduh malah nabrak guys maaf 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 ya kami buru-buru nih aduh parah banget oke kita kesini guys kita langsung let's go jadi inilah jalan menuju ke bangunan tua itu ya bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan guys waduh lihat jalanannya mengebul-ngebul ya mengebul-ngebul berasap maksudnya guys ya berdebu guys jembatannya tinggi banget ya dan dibawah ada air guys ya kita harus hati-hati temen-temen oke kita lanjutkan perjalanan kita belok kiri disini temen-temen oke kita langsung lurus saja kesini temen-temen let's go waduh licin banget nih jalanannya guys oke kita kesini temen-temen let's go oke kita sampai guys oh jadi ini tempatnya kata si upin oke guys kita sudah sampai di tempatnya ya ayo kita periksa oke kita akan periksa tempat ini temen-temen let's go periksa keadaan sekitar ayo temen-temen kita periksa temen-temen waduh jadi ini ya lokasi kartun bendi berada tapi dimana ya waduh kita akan coba cari temen-temen kita akan keliling ya waduh disini gak ada guys terus dimana ya ipin dimana ipin apakah kamu menemukan sesuatu waduh seperti mereka tidak menemukan sesuatu juga ya guys ya kita akan cari kesini kita keliling dulu temen-temen waduh disini juga gak ada guys waduh kita harus kemana nih guys kita kesini dulu guys disini juga gak ada guys mereka pun selesai memeriksa tempat itu hmm kok sepi banget ya kata si cewek itu iya sepertinya gak ada tanda-tanda keberadaan kartun bendi waduh gimana dong kalian benar mungkin itu cuma hoax aja waduh cuma hoax katanya guys udahlah mending kita pulang kata si ipin oke si ipin udah ketakutan padahal ya guys saat mereka akan pulang tiba-tiba kartun bendi pun muncul di hadapan mereka guys ya ampun astaga itu dia kartun bendinya ya ampun guys akhirnya kita ketemu juga kartun bendi guys waduh sepertinya dia ingin membunuh kita waduh dia ingin membunuh kita guys berani sekali kalian datang ke tempatku kata kartun bendi waduh serem banget guys mukanya guys kalian harus menerima akibatnya ya ampun ayo lari upin-ipin waduh si cewek itu meninggalin si upin-ipin ya waduh parah banget guys upin kakiku gak bisa bergerak nih saking takutnya kata si ipin waduh si ipin takutan guys dia ketakutan ya aku juga ipin kata si upin ya ampun mereka ketakutan temen-temen akhirnya upin-upin pun dicui kartun bendi aduh gawat nih sepertinya si upin-ipin tertangkep aku harus minta bantuan ultraman zero nih ya ampun guys dia malah ninggalin si upin-ipin padahal ya sementara itu si ultraman zero sedang berpatroli temen-temen waduh mana si ultraman zero nya oh ini dia guys ultraman zero ultraman zero gawat kata si cewek itu ada gawat apa cepat katakan kata ultraman zero si upin-ipin diculik kartun bendi apa yang benar waduh si ultraman zero pun kaget ya iya beneran emangnya diculik dimana di bangunan tua di atas bukit baiklah aku akan menolongnya kata sutra bendi oke guys kita akan menolong si upin-ipin ya si upin-ipin ada di bangunan tua yang tadi temen-temen oke kita kesananya naik apa ya oke kita akan coba kita akan coba terbang pake jetpack ya let's go eh salah guys gimana cari terbangnya nih oh gini kita terbang temen-temen kita terbang ya naik jetpack guys aduh si upin-ipin tadi ada dimana ya disini kalau gak salah ya oh itu guys kita terbang kesini temen-temen lihat kelihatan ya oke kita kesini kita turun disini guys oke kita berhasil sampai kita langsung kesini let's go waduh hey cepat lepaskan kawan-kawanku kata ultraman zero wah ada cucunguk lagi datang kesini kata si kartun bendi waduh itu guys upin-ipinnya guys kamu mau jadi seperti mereka berdua ya aku akan menyelamatkan mereka dan mengalahkanmu kata si ultraman zero coba saja kalau bisa oke guys kita akan lawan si kartun bendi ya waduh kalahkan kartun bendi oke kita kalahkan dia guys ya ha rasakan itu banyak gaya-gayaannya si kartun bendinya guys oke sini kau kartun bendi sini 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 ca ca oh gak kena ca mantap jiwa oke sini kau hop bom bom nih rasakan jurus si ultraman zero hop rasakan itu boom waduh gak kena guys gak kena ya ampun eh oke coba sekali lagi rasakan ini ah belum bisa sini dulu guys sini dulu oke kita kalahkan dia set rasakan ini yap bam kita berhasil guys akhirnya kartun bendi berhasil di kalahkan dan upin-upin selamat yeay oke guys sekian video kita kali ini jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya see you bye bye